Kisah benar ini diceritakan oleh seorang follower dari Lahat Datu, Sabah, dan berlaku sekitar tahun 2017. Selamat datang ke channel Teh Tarik Go, di mana kami membawakan kepada Anda cerita-cerita seram dan menarik dari sekitar Borneo. Ikuti perkongsian berikut. Secara ringkas, tempat tinggal pencerita merupakan sebuah penempatan atas air dengan akses jambatan kayu ke kawasan daratan yang tidak jauh dari situ. Pada malam itu, pencerita bersama ibu dan ayah menikmati hidangan sayur labu yang dimasak oleh ibu. Oleh kerana cuma mereka bertiga yang makan, sayur labu itu tidak habis dimakan dan lebihan sepiring sayur labu itu ditudung sajikan di atas meja. Mereka sekeluarga telah melelapkan mata apabila ibu terdengar bunyi lantai berdentum seperti orang melompat. Bunyi itu datang dari arah dapur. Ibu melihat ke arah jam dan waktu baru saja melepasi tengah malam, lalu mengejutkan ayah dan memberitahu apa yang berlaku. Dengan perlahan, mereka mencubuk ke dapur dari celah-celah pintu bilik. Alangkah terkejutnya mereka apabila ternampak satu makhluk yang berbungkus kain kapan sedang melahap sayur labu yang ditinggalkan di atas meja tadi. Dengan keadaan terlalu menggeletar, mereka tidak dapat berbuat apa-apa, melainkan membiarkan saja makhluk itu selesai dan pergi dengan sendiri. Keesokan paginya, mereka memeriksa keadaan dapur dan mendapati piring bekas sayur labu itu sudah pecah. Petanda yang makhluk itu sedang lapar. Wajarlah mereka tidak mengganggu ia malam tadi. Mereka percaya apa yang mereka nampak itu merupakan makhluk yang dikenali sebagai hantu pocong. Hantu pocong dikatakan muncul sekiranya simpulan kain kapan semasa mayat diangkat tidak dilepaskan sebelum mayat dikebumikan. Dan lazimnya, mayat yang bangkit sebagai pocong ini akan meluru ke arah masakan berlabu kuning untuk memakannya. Akhir sekali pesanan kami, sekiranya satu malam anda tiba-tiba dikejar oleh hantu pocong, jangan sesekali pandang ke belakang kerana ia akan berada di depan anda apabila anda menoleh semula kehadapan. Sekian cerita kali ini. Jangan lupa untuk berkongsi pengalaman seram anda kepada kami sambil melawat pautan bio Teh Tarik Go untuk cenderah hati eksklusif. Terima kasih tidak terhingga daripada kami semua kepada yang sudi membantu channel ini. Kami membawakan kepada anda cerita menarik dan original dari seluruh Borneo. Terima kasih telah menonton!